Nah kita lihat di bagian siswanya, tadi saya sudah mengujikan ke kelas tes seperti itu tadi ya, di mana kelas tes tersebut hanya ada satu siswa, nah ini ya, jadi hanya ada satu siswa, nah ini ya siswa SMA tapi di kelas tes, siswanya sama ya. Nah ini kalau biru kan bagian siswa ya, jadi kalau Bapak Ibu kan tampilannya nggak seperti ini, pasti tampilannya merah. Nah kalau di siswa karena sudah kita kasih di sini di kelas tes, maka di kelas tes yang ada siswanya di sini akan ada tulisan satu tugas belum diikuti. Nah kita akan klik di bagian siswanya, nah ini nama gurunya, lalu di klik ikuti seperti siswa biasa mengikuti kan, lalu klik start. Nah ini adalah tampilan siswa, jadi siswa mengerjakan pilihan ganda sama seperti biasa siswanya juga mengerjakan soal-soal yang pilihan ganda. Jawabannya, opsinya ada 4, misalkan di sini karena sesuai dengan soalnya ya, kalau nanti Bapak Ibu kan berarti 5. Ini saya jawab pilihan ganda nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah setelah selesai di nomor 4, itu langsung masuk ke SI-nya. Jadi kalau misalkan tadi paketnya PG-nya 30, SI-nya 5, berarti nanti habis 31, itu sudah soal SI. SI-nya tidak diacak, jadi nanti soalnya sesuai dengan yang tadi di-upload. Karena soalnya tadi tampil satu halaman satu, satu soal, maka siswa fokus ke satu soal di sini. Jadi dia baca, lalu dia jawab, tuliskan gelas utama misalkan. Berarti siswa menjawabnya. Nah ada dua pilihan, nanti silakan Bapak Ibu bisa menyempatikannya. Apakah dengan menggunakan siswa menjawab di buku atau di kertas, mereka menuliskan jawabannya secara manual, atau menggunakan dalam bentuk file word. Ini ada dua kemungkinan. Karena pasti nanti akan beda pendapatnya. Untuk yang bahasa pasti lebih pengennya pakai file word gitu kan. Kalau yang matematika, susah anak-anak nanti nulisnya. Nulis apa? Nulis persamaannya, atau misalkan nulis angka-angkanya kan gitu ya. Nanti pasti akan ada perbedaan. Nanti silakan disepakati saja. Contohnya katakanlah, misalkan saya contohkan saja gitu ya. Jadi nanti siswanya mengerjakan. Takkanlah nomor satu ini ya. Ini kan saya tuliskan, ini nama siswanya gitu ya. Nah nomor satu dia jawab, nomor satu dia jawab, gagasan utamanya. Kenapa? Nah lalu siswa nanti kan memfoto. Tutupan ya. Tapi kedengaran. Ya. Jadi siswa menuliskan di kertas atau di buku yang mereka punya. Lalu kemudian difoto oleh mereka. Ya kan? Difoto. Nanti baru mereka akan uploadkan ke sini. Nah seperti ini. Saya akan contohkan untuk mengupload, menggunakan file foto, hasil foto. Ya berarti jadi nanti kalau siswanya mengerjakannya melalui handphone, mereka bisa langsung memfoto langsung, nanti dengan cara mengklik yang icon kamera seperti ini. Kalau di laptop mengerjakannya, ya enggak akan terbuka kameranya, tetapi akan masuk ke pilihan hasil gambar yang sudah difoto. Gitu ya. Ini saya coba contohkan satu yang diupload. Katakanlah sudah difoto, lalu gambarnya sudah ada di laptopnya. Maka tinggal kita klik gambarnya, lalu klik open. Nah awalnya si link ini tadi kosong, nanti langsung ada tulisan seperti ini, artinya sudah terupload ke sistem G-School. Jadi kalau belum ada linknya di sini, maka jawaban siswa belum terupload. Ini satu, kalau mereka mengunggahnya atau mengerjakannya menggunakan foto. Lalu kalau sudah disimpan, dia masuk ke nomor berikutnya. Nah kalau seandainya siswa mengerjakannya menggunakan file word gitu ya, berarti siswa harus membuka wordnya, membuka dokumen baru, lalu mereka menuliskan misalkan ya, ini namanya, anasiswanya. Lalu jawaban nomor 2 misalkan. Oke, nah seperti ini saya besarkan supaya kelihatan. Ini saya simpan di satu folder. Ya, memang kalau untuk ini, esai, selain mengerjakan, berarti juga butuh waktu untuk menyimpan atau memfoto gitu. Oke, nanti berarti dilihat waktunya saja. Harus pintar mengatur waktunya. Tadi saya misalkan taruh di folder ini, jawaban nomor 2. Oke, nah kalau sudah selesai disimpan, maka siswa mengklik tombol lampiran, klik upload, lalu pilih file yang tadi sudah dibuat. Misalkan ada di sini, jawaban nomor 2. Nah, sampai tampil link jawabannya. Lalu klik simpan. Nah, sebelum selesai, pasti akan ada halaman konfirmasi. Pertama, jawaban pilihan ganda siswa. Lalu yang kedua adalah jawaban esainya. Nah, kalau seandainya siswa mengecek lagi, jadi disana kan memang siswa mengecek lagi. Nomor 4 misalkan, dia klik buka, nanti akan tampil enggak filenya tadi gitu ya. Nah, ini bentar. Oke, next, next. Nah, contoh di sini ya. Untuk mengeceknya kita tinggal klik tanda mata, maka dia akan membuka jawaban siswanya tadi, yang sudah difoto. Ini kalau dalam bentuk foto. Tapi kalau dalam bentuk file word, dia akan mendownload dulu. Jadi kalau diklik, dia download dulu. Bedanya di situ. Jadi kalau untuk gambar, bisa tinggal kita klik, lalu dia akan muncul gambarnya. Di zoomnya, sebentar. Bisa? Di zoom. Di zoom, mengecil, sampai membesar pun, sampai 500 kali bisa. Gitu. Nah, ini kalau siswanya menjawabnya satu per nomor ya. Betul, sebagai siswa. Jadi siswa nanti seperti ini tampilannya, sebelum dia selesai, pasti akan ada konfirmasi untuk mengecek jawabannya juga. Kalau seandainya jawaban siswanya itu di sini tidak ada, otomatis di guru juga tidak akan ada. Sehingga nanti kalau siswanya merasa sudah mengumpulkan, tapi ternyata dia belum mengkonfirmasi, ibaratnya pada saat konfirmasi dia ngecek lagi, ya itu berarti kesalahan siswa. Tidak mengecek dulu sebelum selesai. Jadi katakanlah sudah selesai, sudah bagus, sudah oke, selesai, kumpulkan. Nah, ini di bagian siswa. Nah, berarti selama waktunya masih berlangsung, contohnya ini masih 16 menit ya, siswa masih bisa mengganti. Misal, saya klik lagi, klik start lagi, dia pergi ke nomor 4 misalkan ya, nomor 4 tadi kan dia mau ganti. Nah, dia tinggal klik lagi aja, link yang lampiran, klik upload lagi, ganti dengan file yang berbeda. Yang terakhir, yang terakhir di upload dia. Tidak ada, file sebelumnya tidak ada, akan tertimpa dengan itu. Iya, otomatis hilang. Lalu di klik simpan, nah, maka jawabannya sudah berbeda. Ya, tadi file-nya sudah berbeda ya. Oke, selama masih ada waktunya, siswa masih bisa mengganti jawabannya. Gitu ya. Jadi jawabannya masih bisa diganti oleh siswa.